Bagaimana jika ada jenazah, yang ingin dikubur terus hidup lagi? Biarpun katanya Ustadz, kalau lagi doain orang meninggal dunia tiba-tiba bangun, kayaknya harus lari juga ya. Mau menyaksikan kajian Bu Yahya Tanpa Biaya Internet? Segera pasang Parabola Al-Bajah TV di rumah Anda. Bebas biaya bulanan dan tanpa koneksi internet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, bagaimana jika ada jenazah, yang ingin dikubur terus hidup lagi, lalu meninggal lagi tidak lama? Apakah dimanikan dan diselatkan lagi? Mohon jawabannya Bu Yahya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabannya saya kaget. Mesti gitu. Ada mau dikubur bangun lagi, kaget enggak kira-kira? Kaget. Kadang pertanyaan-pertanyaan begitu tuh memang kadang dihadirkan. Cuman ada betulnya tuh Allah Alam gitu. Biarpun katanya Ustadz, kalau lagi doain orang meninggal dunia, tiba-tiba bangun, kayaknya harus lari juga ya. Subhanallah. Apalagi sudah mau dikubur, di liang laha duduk lagi. Gimana ini? Subhanallah. Ayo. Sampai suatu ketika enggak ada satu Ustadz cerita begitu. Sedikit lah. Karena pertanyaan-pertanyaan kadang-kadang jauh dari kenyataan. Tapi mungkin ada. Lagi doain orang meninggal dunia, tiba-tiba bangun. Mau lari, saya Ustadz kan malu. Mau tidak lari, ini mayat bangun. Gimana kan? Subhanallah. Jadi, ini bicara fikihnya adalah, selagi dia hidup lagi, berarti dia bukan orang mati. Dia hidup. Maka kalau mati lagi, harus disolati. Atau harus dimandikin, di kafani, di sholati. Eh, hidup lagi. Ya kalau mati, ya disolati lagi. Sampai seribu kali juga tepuk. Karena memang dia masih hidup. Sehingga ditertanyakan, kenapa? Waktu hidup, yakin dia hidup. Matinya kemarin. Allah Allah, maka mati benar atau enggak? Kan diragukan kematiannya. Yang jelas hidup, yang jalan-jalan ngobrol sama kita kok. Berarti dia kemarin belum mati. Sudah mati menurut dokter. Ya terserah, yang jelas sekarang hidup. Setelah hidup, mati. Karena cerita anda tahu, dimana ada orang mati sampai tujuh kali. Allah Allah, benar. Tujuh kali. Mungkin sampai ketujuh pun masih takut yang mengafani. Jangan-jangan hidup lagi. Ini bahasa fikirnya semacam itu. Karena apa? Anda punya kewajiban, memandikan, mengafani, menyunati orang yang meninggal dunia. Kalau sudah enggak bangun, ya sudah. Para untuk kifayanya seperti itu. Jadi hukumnya, sesuai dengan keyakinan yang anda ketahui. Selagi yakin hidup, maka kalau mati, maka kita wajib memandikannya, mengafani, menyulati, kemudian menguburnya. Seperti itu, ini bahasa fikirnya. Ada pun kejadian di alam nyata. Cuma kadang ada pertanyaan, kayak mati suri dan sebagainya. Kayak mati, sudah di ini, hidup lagi. Sama kasusnya, terserah mati suri, mati beneran, mati ini. Atau mati dihidupkan oleh seorang wali misalnya. Mati, hidup lagi. Hidup jalan-jalan, belanja ke pasar, mati di, ya dimandikan lagi. Dan ini ya. Seperti itu hukum fikirnya. Wallah alam bisawab. Sahabat Al-Bajah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada Baginda Nabi Muhammad. Salwa ala Nabi Muhammad. Allahumma sholih alaih wa ala alihi wa sahbam. Kasabala. Kacau.